Sampai jumpa lagi dengan Smart Hydrophonics Kali ini saya akan memberikan tutorial cara penggunaan Smart Dutch Bucket yang diproduksi oleh Smart Hydrophonics Sebuah Dutch Bucket dengan bahan terbaik Plastik baru, 100% baru Kebal dan kuat Dan tidak berbau Ini termasuk yang upgrade Terdiri dari bag bagian bawah dan tutupnya Tutupnya bisa dilubangi sesuai dengan kebutuhan Ada 5 posisi Anda bisa melubangi tengahnya saja Diagonal atau 4 lubang sekalipun Juga dilengkapi dengan jalur untuk pipa inland Anda bisa menggunakan pipa 16 mili atau pipa pralon setengah in Di dalamnya lengkap juga dengan berbagai aksesoris Terdiri dari ada grommet Kemudian ada 2 elbow Ada 3 pipa buangan terdiri dari ukuran 10 cm, 7 cm, dan 6 cm Saya akan menunjukkan kepada Anda cara menggunakannya Mulai dari pemasangan Piting-pitingnya Pengisian hidroton atau clay ball dan bagaimana menginstallnya di dalam sebuah sistem Kita akan mulai dari bagaimana menyiapkan setiap dust bucket ini Pertama Anda perlu memasang yang namanya karet grommet Jadi kita tahu bahwa dust bucket ini punya sistem air Dikucurkan ke sini Lalu dibuang lewat lubang ini Sudah didesain sedemikian rupa Tapi untuk membuatnya tidak bocor Kita harus memasang dulu grommet Atau karet seal Anda boleh melakukannya misalnya dari bawah Seperti ini Grommet itu adalah karet yang ada celahnya Di sini Celah inilah yang nanti akan menjepit ketebalan dari Bodi dari dust bucketnya Pasang seperti ini Pastikan dia menjepit Dengan Tempurna dan tidak ada bagian yang terlipat Kalau ada yang terlipat Anda koreksi Sudah terpasang Dan kita kontrol dari dalam juga Ini masih ada Yang terlipat Kita koreksi sampai benar-benar dia menjepit bodi dari Si dust bucketnya Seperti ini Sudah sempurna Tidak ada bagian yang terlipat Baik bagian sini Maupun bagian luarnya Dengan demikian Grommet ini sudah siap kita pakai Langkah berikut Anda juga akan mendapatkan Termasuk di dalam paket Seperti ini Ada dua elbow Dan tiga pipa Ukuran 10 cm 7 cm Dan 6 cm Seperti ini Ya Langkah pertama kita pakai dulu pipa yang 10 cm Ya Anda pasang Seperti ini Ya Mendatar Jadi ya Seperti ini Kemudian Pipa 7 cm Anda pasang Di salah satu elbow Ya Dan yang 6 cm Di elbow yang lainnya Sehingga dia akan membentuk Huruf U Seperti ini Terbalik Dengan Satu pipa lebih panjang Dari pipa yang lainnya Ya Pastikan ini terpasang dengan cukup kuat Ya Kemudian Kita Pasangkan pipa ini Dengan posisi Seperti ini Ya Ini lubang grometnya Sudah siap Lalu Pipa yang Lebih pendek Kita tancapkan Di lubangnya Lubang gromet yang kita Sudah siapkan Lakukan dengan hati-hati Agar Tidak merusak karet Ya Seperti ini Nah Dengan demikian Dia sudah menancap Dan keluar Dengan Panjang kira-kira 3 cm Ya Lalu Posisikan Bagian dalamnya ini Sedikit Serong Ya Dan pastikan Pipa yang ada di dalam ini Berjarak kira-kira Setengah cm Dari dasar Dat bucketnya Mungkin bisa di zoom Seperti ini Ya Ini tidak boleh rapat Juga tidak boleh terlalu Menganga Ya Pastikan Jaraknya kira-kira Setengah cm Sehingga Clayball Nanti tidak Bisa masuk ke dalam sini Ya Jadi posisi terbaik Ya Kira-kira seperti ini Ya Dengan demikian Sistem pembuangannya Sudah selesai Ya Kita pasang tutupnya Dengan posisi Seperti ini Ya ini bagian yang tercoak Dan tutupnya Seperti ini Kita pasang Dengan posisi Seperti ini Jadi Jalur untuk inlet Set itu sejajar Dengan jalur Untuk Pembuangan Ya Hasilnya seperti ini Dan ini saya sudah lubangi Hanya untuk satu tanaman Pas dengan Netpot ukuran diameter 5 cm Ini Kalau saya buka Dengan ada netpot Posisinya akan seperti ini Ya Ditutup Selesai Ya Dan kami sudah menyiapkan Dua lubang Masing-masing Di sisi ini Dan dua lubang Di sisi ini Yang bisa digunakan Untuk mengikat Tali agir Jika Anda menanam Untuk pohon-pohon Yang berukuran tinggi Atau yang merambat Seperti melon Tomat Dan sebagainya Ya Jadi Anda bisa mengikat Di sini Atau mengikat Di sini Atau mengikat Diagonal Dan seterusnya Kalau Anda menggunakan Lubang ini Dan ini Anda bisa mengikat Talinya Sini Kemudian Ini juga Jadi masing-masing Tanaman Nanti akan Memiliki satu tali agir Sesuai dengan Kebutuhan Ya Jadi dengan demikian Dat bucket ini Sudah siap Ya Penampilan luarnya Bagian bawahnya Bagian bawahnya Bagian dalamnya Ya Dan kini saatnya Kita akan Gunakan ini Dan kita memasangnya Dalam instalasi Dat bucket Yang saya sudah siapkan Anda bisa melihat Ini jalurnya Sudah Saya siapkan Ada jalur Di tengah itu Adalah pipa Pembuangan Yang akan Nanti menampung Lumberan air Dari setiap Dat bucket Ya Kita mulai dari Ujung sebelah sini Mungkin tim saya Boleh bantu Ya Ini ada satu Satu berat bucket Yang sudah Saya siapkan Ya Masih kosong Ya Langkah pertama adalah Ya Sudah terpasang ini Kita pasangkan Lubang pembuangan ini Masuk ke Lubang penampungan Di sini Ya Perlu diketahui Anda cukup membuat lubang Dengan diameter Sekitar 2 2 sampai 2,5 cm Ya Dengan jarak As ke as Itu 26 cm Ulangi Diameternya Bisa pakai yang 2 Sampai 2,5 cm Dengan jarak As ke as 26 cm Letakkan Setiap ember Seperti ini Ya Masukkan Lubang pembuangannya Ke lubang Penampungan Di pipa Diameter 2 in Sekali lagi Pipa penampungannya Adalah ukuran 2 in Posisinya Seperti ini Ya Ini pas Ya Fit Ya Jadi Dia otomatis Juga akan Menjadi penahan Si ember ini Untuk tidak bergerak-gerak Lagi Ya Di sisi yang lainnya Ya Anda juga bisa Pasang Bug yang lainnya Atau ember yang lainnya Ya Seperti ini Dengan jarak As ke as 26 cm Memang ada celah Sekitar Setengah sampai Satu cm Di antara Dua ember ini Ini penting Ada celah Ya disini Coba perhatikan Celahnya dari atas Ini Celah ini penting Agar Ketika ditutup Masih aman Satu sama lain Tidak bertentuhan Ya Ya Masih ada celah Sekitar setengah cm Oke Dan perhatikan Tutupnya Jangan terbalik Ini posisi Jalur untuk Pipa inlet Atau air masuk Ini Segaris Semua Ya Saya ulangin Tutupnya Jangan dibolak-balik Jangan begini Jangan begini juga Ya Tapi pasanglah Begini Yang ini juga Pasanglah Dengan arah Yang segaris Seperti ini Jadi Tutup yang ini Dengan tutup yang ini Jalur pipa Untuk buangannya Akan menjadi Segaris Seperti ini Ya Seperti cara Meletakkan Dari Setiap ember Jadi ember Masih kosong Sekarang kita akan Isikan dengan Hidroton Atau clay ball Ya Setiap Bak Cukup kita isi Dengan Tiga liter Saja Ya Ini Kita ada tapter Tiga liter Clay ball Ini clay ball Kita tahu Bisa dipakai Bertahun-tahun Ya Jadi ini clay ball Saya sudah dipakai Hampir 10 tahun Masih awet Setiap habis pakai Dicuci saja Satu liter Nah Inilah pentingnya Anda bisa lihat Ya Kalau clay ball Sudah dimasukkan Pipa disini Ya Jangan sampai Melebihi Ukuran Sehingga clay ball Bisa masuk Nah Ini yang paling penting Jadi supaya Clay ball Tidak masuk Kedalam pipa Ini Tidak rapat Tapi juga Jangan terlalu Renggang Jadi seperti ini Ini satu liter Dua liter Ya ini liter Yang ketiga Ya ini pun jadi lebih stabil Ya dan 3 liter Sudah terpasang Cukup Tidak perlu Terlalu banyak Clay ball Ada hidrotal Ya Setelah itu Kita pasang kembali Tutupnya Seperti tadi Dan kita isikan Pot ini Dengan sedikit Clay ball juga ya Sambil kita siapkan Bibit tanaman Yang sudah siap Tanaman Sayang saya Kali ini Belum punya Bibit tanaman buah Yang saya Mau pakai Tapi saya Gunakan saja Sebagai demo Ya ini tanaman Selada Griting ya Hanya untuk demo Bagaimana meletakkan Bibit tanaman buah Nantinya Seperti melon Tomat dan sebagainya Di dalam network Kecil 5 cm Ini Ya Saya minta labelnya Ya Jadi mungkin banyak Yang meragukan Apakah Dat bucket Harus Memgunakan Pot Atau net pot Yang besar Ya Anda mau Lakukan itu Boleh Tetapi Saya sudah Reset Dan saya Udah Dicoba Dengan net pot 5 cm Saya udah cukup Karena pada prinsipnya Pot ini Hanya Menampung Bibit tanaman Sementara saja Yang tidak Memberikan Nutrisi Atau Manfaat lain Selain Dia memang Untuk Memposisikan Tanaman Agar Pada posisinya Ya Pastikan Akarnya Masuk Ya Net pot Yang saya gunakan Yang kami jual juga Di sini Itu mempunyai Lubang Besar Ya Di dasarnya Ada lubang besar Ini bisa Untuk lewat akar Bahkan dari samping Sekalipun Jadi ini Sudah saya uji coba Menanam melon Dari Kecil sampai panen Dan tidak ada masalah Lalu kita letakkan Ini di sini Menggantung Ya Ambil saja Sedikit hidroton Lagi-lagi Cuma untuk Membantu Menegakkan Tanaman Seperti ini Ya Jadi praktis Setiap Ember Hanya perlu 3 liter Clayball Atau hidroton Ya Kalau sudah begini Selesai Ya Satu Dat bucket Dat bucket Selesai Saya install Ya Kalau saya angkat Posisinya begini Lihat Akarnya menggantung Pastikan akar Menggantung Dan lama-kelamaan Akar ini Akan Masuk ke dalam Tumpukan Clayball Akan mencari Genangan nutrisi Yang memang Akan tertampung Kita tahu Sistem dat bucket Itu sistem yang Punya metode Dia akan Menggenang Sedikit Ya Jadi genangannya Akan Setinggi Posisi Pipa buangan Jadi kira-kira Kalau dari samping Genangan yang Air yang akan Terjadi Itu kira-kira Setinggi ini Ya Sekitar 10 cm Dari dasar Oke Kita lanjutkan Kita isi lagi Satu lagi Silahkan Asisten saya akan Membantu Isi 3 liter Pastikan Anda Menggunakan juga Clayball Dengan diameter Sekitar 6 sampai 1 cm Jangan Lebih kecil Dari itu Baiknya Pakai yang Diameter Sekitar 1 cm Seperti ini Ya Memang Kenyataannya ada campuran Ya Tapi lebih dominan Di ukuran 8 sampai 10 mili Ya Seperti itu Sudah Oke Pasang lagi Tutupnya Seperti ini Ya Dan kita rangkai Dat bucket yang lainnya Ini satu orang Dari ciri kiri kanan Ya Kamera bisa mundur Ya Jadi kita pasang Tiksak Ya Kiri kanan Kiri kanan Ya Dengan memperhatikan Bahwa ini harus Ngurus Galurnya 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 Pasang Terus Kita pasang oke nah ada kasus kalau ternyata posisi tanah itu tidak cukup rata jadi sering kali ini posisi ini tidak ketemu jadi Anda harus memastikan lantai dari greenhouse itu harus rata kalau tidak rata begini pipanya tinggi jadi bug ini naik ya naik begini ya jadi baiknya diratain nah ini karena ini ada atau ada pumping yang terlalu menonjol ya jadi kalau memang terpaksa Anda harus ganjil di bagian sini misalnya pakai potongan GRC ya untuk memastikan ini segaris ya gitu, tolong tim jangan perlu diganjil jadi ini akan berupa arus berupa garis lurus jalur untuk pipa air masuknya oke kalau sudah bisa mulai memasang tanda berikut adalah memasang pipa inlet ya silahkan ada dua pilihan kita bisa memakai PPC atau pipa pralon seperti ini ya ini pipa setengah in ya sesuai dengan ukuran pipa setengah in jadi jalur ini bisa untuk memasang pipa setengah in langsung ya di setiap jalur yang ada di tengah ini ya Anda bisa menyaksikan ini langsung mengunci dan membuatnya menjadi lurus ya kecuali ada beberapa yang masih perlu ganjil ini ya kita bisa zoom ya ini pipa setengah in terpasang ya terangkai dengan tempatnya masing-masing ya ini ada celah-celah di setiap tutupnya sehingga membantu jalurnya menjadi lebih rapi ya nah di setiap ember saya memasang lubang untuk selang 5 mili dengan menggunakan gromet yang memang juga untuk selang 5 mili ini ya ini gromet ini adalah lagi-lagi seperti seal atau karet ya yang dipasang ya seperti ini asalnya ini gromet juga ada contoh gromet boleh yang kecil nah ini gromet hasilnya ya seperti ini metpot sama dengan gromet yang besar tapi tadi ini bukunya lebih kecil dimasukkan ke lubang ini yang sudah dibor ke pipa setengah in lalu selangnya ya dimasukkan ke gromet seperti ini ya satu orang boleh mengisi setiap ini dengan hidroton mungkin boleh lalu satu orang ikut saya nah bagaimana memposisikan rimstick di setiap tanaman ya seperti ini contohnya pastikan ini sudah pada jalurnya ya dia posisi lubang ini segaris dengan setiap netpot ya ini satu contoh sudah ada hidroton di sini ya lalu cukup selang 5 mili ini cukup saya pakai yang panjang 20 cm saja dan boleh menggunakan drift trick lurus seperti ini cukup anda tancapkan di selah-selah dari clayball atau hidroton seperti ini ya dengan demikian nanti pompa akan mendorong nutrisi dan akan meneteskan nutrisi ke setiap pot kecil ini ya otomatis nutrisinya akan turun membasai akar dan seterus ya sambil menunggu ya anda mungkin bisa bantu isi semua hidroton dengan ya clayball ini hanya untuk bilion saja saya tidak isi semuanya dengan tanaman ini contoh yang sudah terisi hidroton saya pasang juga begini tancapkan saja ya ini juga ya kemudian seterusnya ya jadi setiap ember ember sudah berisi hidroton 3 liter atau clayball dan sudah punya masing-masing satu jalur drift stick dengan selang 5 mili yang akan memberikan nutrisi kepada setiap tanaman yang ada di setiap ember secara secara keseluruhan penampilannya menjadi seperti ini ya kalau anda lihat dari jauh ini ada satu sistem dengan di belah ember itu 15 ya 8 tangan saya 7 di diri saya yang utama pipas tengah ini lalu ada drift stick dengan selang 5 mili nah sekarang kita coba lihat bagaimana sistem ini bekerja ya di jalur pipa utama ini pipa masuk dia menyambung ke sebuah pompa di dasar dari tandon jadi kita sebut tandon ya untuk 15 ember saya menggunakan tandon ukuran 120 liter ya lebih besar lebih baik ya lalu ada pompa pompanya saya pakai yang 3000 P3000 akwila dengan watt sekitar 40an 45 atau 46 watt saya lupa ya kira-kira segitu dia akan mendorong ke sini lalu mengalirkan nutrisi ke tanaman dengan catatan kalau aliran terlalu teras saya punya cabangnya ya jadi aliran itu akan ke sana dan ke sini tergantung posisi bukaan keran ini maksudnya adalah kalau aliran ke tanaman terlalu deras saya bisa buka valve ini atau keran ini agar sebagian mengalir lagi ke bugnya kalau saya putar secara jarum jam saya tutup ya semakin banyak yang mengalir ke tanaman makin tutup lagi seluruhnya mengalir ke tanaman tapi kalau terlalu deras saya buka agar alirannya mengecil dan sebagian kembali ke sini kita coba kita coba menyalakan ini colokan pompanya nah ini kalau saya buka ke kiri sebagian besar mengalir lagi ke bug tapi kalau saya tutup sedikit nah lihat alirannya semakin kencang ini ya lagi lihat ini alirannya jadi aliran kencang begini untuk si sim dat bucket gak masalah ya tidak harus berupa tetesan nah sebaliknya kalau keran ini saya buka nah dia mengecil sedikit tapi saya pikir itu sudah cukup ya untuk mengalirkan nutrisi kepada setiap ember Anda harus khawatir karena alirannya relatif ini bisa rata ya seperti ini juga kita memastikan setiap ini mengalir terus ya demikian juga untuk seluruh ember yang lain ini ya ini mungkin selangnya aja kurang pasang ya ya nah ketika aliran ini memenuhi bagian bawah ember ya kira-kira setinggi 10 cm dia akan tumpah ke lubang kecil pembuangan yang tadi kita sudah sama-sama lihat dan akan tertampung di pipa 2 pins yang menampung lubaran nutrisi ya setelah itu dialirkan kembali ke bak jadi sistemnya jadi sistemnya adalah sirkulasi di pompa naik ya mengalir tumpah ke pipa ini lagi kelebihannya balik lagi ke bak demikian seterusnya jadi itulah efisiennya sistem dat bucket karena tidak ada nutrisi yang kebuah semuanya terkirkulasi ya di pompa masuk ke ember tumpah ke pipa penampungan balik lagi ke standonnya atau tanki utama demikian seterusnya nah ini adalah contoh sistem dat bucket yang menggunakan smart dat bucket yang sudah dipakai menanam melon anda bisa melihat di bagian dalamnya bagaimana akar lama-kelamaan semakin memanjang menjangkau genangan nutrisi yang ada di bawah tumpukan clayball ya dialiri oleh drift stick ya oleh nutrisi lewat drift stick yang ada di setiap netpot ya seperti ini boleh anda atur debitnya sesuai dengan kebutuhan ya jadi boleh berupa tetesan berupa aliran dan seterusnya ya kita lihat lagi bagian dalamnya ya tadinya akarnya pendek masih menggantung tapi lama-kelamaan memanjang sesuai dengan usia tanaman jadi sistem ini relatif aman karena ada genangan nutrisi di dasar ember yang kalau mati lampu pun tanaman akan tetap terjaga kesegarannya ini ember yang berikut ya akarnya juga sudah memanjang tanaman melonnya menjangkau genangan nutrisi di dasar dasbakat ini satu lagi kita coba buka bagaimana nutrisi diberikan terus-menerus kepada tanaman lewat aliran melalui drift stick yang sudah dijelaskan sebelumnya oke kita meningkat ke sini sekarang bagaimana saya mencontohkan bagaimana merasang tali ajir ini sudah ada contoh tali ajir yang saya sudah siapkan ya ini contohnya ya kita tahu bahwa disini sudah ada lubang-lubang ya untuk mengikatkan tali ya salah satu caranya ya masukin disini ya tarik terus lalu lewatkan ke sini ke lubang yang sebelah satunya ya ya Anda bisa mengikatkannya gabung aja begini ya dikencangkan lalu gabung ikat begini dengan posisi kira-kira cukup tegang tapi jangan terlalu gini juga yang penting dia pas talinya akan berada di dekat tanaman kira-kira gitu ya sampai seperti ini dan demikian nanti tanaman akan begitu tinggi akan bisa merambat mengikuti tali ajir ya posisi talinya kira-kira begini Anda bisa naik turunkan sesuai dengan kebutuhan ya kencangkan atau kalau kurang kencang ya biasanya kalau tanaman agak tinggi tinggal kita jepitkan menggunakan klip ya klip tanaman melon yang bisa untuk menjaga agar tanaman besar ya kemudian kemudian untuk bug-bug yang lain ya Anda bisa melihat sekarang posisi bug ini lagi-lagi mungkin kamera dari sana bisa melihat ya bahwa pompa mendorong nutrisi lagi lewat sini ke atas lewat jalur ini lalu tercabang lewat selang-selang kecil setelah memenuhi kira-kira 10 cm dari dasar bug atau ember sumpah masuk ke sini ya lewat lubang pembuangan di sini tertampung pipa 2 in dan akan kembali lagi mengalir nah ini sudah mengalir ya ini ada valve untuk mengatur deras tidaknya yang ke ember kira-kira begitu nah apakah kalau Anda tidak mau menggunakan pipa PVC setengah in ini ada cara lain yang bisa dipakai bisa kita bisa menggunakan selang 16 mili seperti contoh yang akan saya peragakan berikut ini kalau Anda tidak mau menggunakan pipa PVC setengah in Anda juga bisa menggunakan selang 16 mili selang 16 milimeter ini ini juga bisa beli di smart hydroponik jadi kami disini menggunakan apa yang disebut nepel nepel itu modelnya begini jadi dilubangi menggunakan pelubang boleh diambil pelubangnya ini sama potongan selangnya boleh saya contohkan potongan selang ini ada nanti saya tunjukkan cara melubangnya ini alat pelubangnya lihat akan menusuk sehingga membuat lubang disini tancapkan nepelnya lalu Anda tancapkan selang 5 mili yang sudah ada drift sticknya seperti ini ya posisikan seperti yang sebelumnya ya ini alat pelubangnya dan cara melubanginya lihat ini tuh ini ya sudah berlubang tancapkan nepelnya yang ada bagian kaitannya ini seperti ini ya sampai bunyi klik otomatis dia sudah mengunci ya barulah selang 5 mili ini kita tancapkan seperti biasa ya ya jadi ini tidak perlu gromet tidak perlu silen dan sebagainya otomatis akan mengunci dan dijamin tidak bocor ya disini biasanya kalau Anda melakukan lubangnya dengan benar sekali lagi cara melubangnya benar jangan dengan dua gerakan tapi cukup sekali ya seperti ini satu dua ya langsung berlubang ya kira-kira gitu nah khusus untuk yang selang 16 mili yang kadang-kadang bentuknya dia agak melingkar-lingkar ya Anda bisa membantu merahkikan dengan menggunakan kabertin ya misalnya di satu sisi ujung ini ini kita pastikan posisi begini Anda cukup ikat dengan kabel tis ya masukin ini sudah kami siapkan lubang juga untuk lubang kabel tis ya seperti ini ya oke kencangkan ya otomatis dia sudah akan diam gitu ya kalau diperlukan boleh di beberapa tempat saja yang kelihatan dia masih berantakan mungkin ini satu sisi lagi ya ya seperti ini ya ya jadi dengan demikian dia sudah terpasang secara rapi ya demikian juga ujung yang lainnya kalau perlu ya ada yang bagian naik-naik lagi baru kita pasang tapi kalau enggak ya sudah cukup misalnya beberapa tempat saja sesuai dengan keperluan ya setelah itu seperti biasa posisikan lagi drift sticknya sama seperti ketika kita menggunakan pipa berpc tengahit ya sama ya pasang juga tali ajernya dan seterusnya jadi pada prinsipnya saya ingin mengatakan bahwa sistem dash bucket ini mungkin mana contohnya sudah saya siapkan sebaik mungkin dan sepraktis mungkin ya ulangi sudah ada coakan untuk pipa pembuangan 2 in sudah ada lubang pembuangannya sudah ada grometnya sudah ada pipa fitting-fitting pembuangan seperti ini Anda tinggal tancapkan saja ya kemudian bagian tutupnya sudah ada jalur untuk pipa inlet atau pakai selang 16mm inlet tutupnya terstruktur dengan baik juga bisa 1 lubang 2 lubang diagonal atau 4 lubang atau bahkan 5 lubang untuk sesuai dengan jenis tanaman yang Anda akan tanam ya jadi boleh dikatakan sistem smart dart bucket ini sudah mengakomodir semua kebutuhan bagaimana Anda bisa membuat instalasi dart bucket di rumah Anda sendiri atau juga kemun skala besar yang akan memudahkan Anda mengontrol tanaman sesuai dengan jenis tanaman yang Anda tanam ya saksikan juga mudah-mudahan tidak dalam waktu yang terlalu lama saya akan menginstall sistem ini yang sudah diadopsi oleh sebuah kebun besar ya akan dipasang sebagai uji coba lanjutan dengan jumlah sekitar 1000 dart bucket ya dalam greenhouse berukuran 8 x 30 meter ya dengan kapasitas tanam sejahatnya 1000 koron dart bucketnya maaf saya ralat dart bucketnya jumlahnya sekitar 500 dart bucket ya berencana akan menanam tomat 2 tanaman per dart bucket ya di sini review saya tentang bagaimana sistem dart bucket yang menggunakan smart dart bucket yang kami produksi semoga bermanfaat ya salam video dari smart serponik be smart be happy selamat menikmati